Hai sobat betar semuanya Balik lagi di Lisbet Kitchen Dan kali ini Lisbet Kitchen masih dalam edisi Wisata Pantai Pacitan Lebih tepatnya di Pantai Soge Simak terus videonya ya Sebelum menuju ke lokasi Pantai Soge Kita melewati jalan yang sudah bagus Dan sudah nyaman untuk dilewati Dan terlebih lagi Di sekitar samping kiri-samping kanan Kita bisa melihat pemandangan alam Dengan pepohonan yang asri Dan juga bebatuan di sisi kanan dan kiri Dan sobat betar bisa melihat View Pantai Soge dari sebelah atas Terima kasih telah menonton! Kita sudah sampai di lokasi Pantai Soge Dan ini di pintu masuk Kita diharuskan untuk membayar HTM 10.000 rupiah per orang Terima kasih telah menonton! 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 Selagi kita menikmati udara di Pantai Soge Dan pemandangan di Pantai Soge Kita pesen kelapa muda Di sini kelapa mudanya murah banget loh Cuman 10.000 rupiah aja Dan setelah ini Kita mau ajak sobat betar semuanya Untuk mampir ke Soto Grabah Jadi sehabiskan di Pantai Soe Jadi sehabis dari Pantai Soge Belum afdol rasanya Kalau kita gak mampir di Soto Grabah Yuk langsung aja Nah sekarang kita sudah sampai di Soto Grabah Ciri khas dari Soto Grabah Ciri khas dari Soto Grabah ini Adalah kita makannya pakai mangkuk yang dari Tanah Liat Yaitu Grabah Ditambah lagi pendamping Sotonya Harus ada telur asin Untuk harga Sobat better semuanya gak perlu khawatir Karena di sini Amat sangat terjangkau harganya Yuk langsung aja Kita cicip Soto Grabah Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax